Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat bahasa Dimanapun anda berada Setiap Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda Sebuah ikrat kebangsaan yang dirumuskan Melalui keputusan dalam Kongres Pemuda Kedua yang digelar Pada Oktober 1928 Yang lalu Pada saat itu para pemuda dari berbagai Latar belakang daerah Suku dan agama Berkumpul untuk menyatukan pikiran Dan keyakinan mereka Tentang tanah air, bangsa Dan bahasa persatuan Yang kemudian mereka sebut Indonesia Peristiwa Yang sangat bersejarah Sumpah pemuda tersebut Menjadi tonggak yang sangat penting Untuk persatuan Indonesia Dan itu harus Nantiasa dipahami dan dimanifestasikan Dalam kehidupan nyata Oleh semua generasi penerus bangsa Untuk mendukung hal itu Sejak tahun 1980 Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Atau dikenal dengan badan bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Secara konsisten Mengembangkan kegiatan kebahasaan Dan kesasraan Yang kemudian menjadi ikon perayaan Yang berpusat pada setiap bulan Oktober Yang kita sebut dengan Bulan Bahasa dan Sasra Perayaan Bulan Bahasa dan Sasra Dilandasi oleh sebuah semangat Dan kesadaran Bahwa mengutamakan bahasa Indonesia Disamping melestarikan bahasa daerah Dan menguasai bahasa asing Merupakan tindakan Untuk memperkuat Bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Dan identitas nasional kita Kegiatan Bulan Bahasa dan Sasra Dilaksanakan dengan melibatkan Berbagai pihak Bukan hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda Melainkan juga Untuk membina Dan mengembangkan Bahasa dan Sasra Indonesia Serta menciptakan Keselarasan pemahaman Antar generasi Dan antar kelompok Terhadap nilai-nilai kebinikaan Dengan menjunjung Bahasa Indonesia Sahabat bahasa yang berbahagia Pada tahun 2024 ini Bulan Bahasa dan Sasra Kembali dirayakan Dengan mengusung tema Berbahasa Cerdas Untuk Generasi Emas Dengan tema tersebut Seluruh elemen masyarakat Diajak untuk merenung Tentang bagaimana Cerdasnya berbahasa Para pejuang pergerakan Angkatan 1928 Melalui berbagai kegiatan Kebahasaan dan kesasraan Sebagai ajang untuk bertukar gagasan Berkompetisi Dan berbagi apresiasi Serta informasi Tema berbahasa cerdas Untuk Generasi Emas Sejalan dengan harapan Bangsa Indonesia Untuk meraih cita-cita Generasi Emas 2045 Dalam rangka menyongsong 100 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ungkapan berbahasa cerdas Berarti memiliki Kemampuan berbahasa yang mumpuni Baik secara reseptif Maupun produktif Untuk keperluan sintas Sosial Keprofesian Dan keilmihan Ungkapan berbahasa cerdas Juga bermakna Mampu melihat Potensi penggunaan bahasa Untuk diolah Dan diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Kecerdasan berbahasa Yang dimaksud Menjadi salah satu Kecerdasan majemuk Yang harus dimiliki Oleh bangsa Indonesia Khususnya tentu saja Generasi muda Generasi muda Indonesia Diharapkan mampu Memahami informasi Secara tepat Dan efektif Serta mampu Menyampaikan gagasan Secara jelas Dan santun Baik melalui Lisan Maupun tulisan Selain itu Mereka juga diharapkan Memiliki gairah Untuk menghasilkan Karya kebahasaan Dan kesasraan Yang kreatif Dan inovatif Untuk memajukan Bangsa Indonesia Dan mewujudkan Generasi emas 2045 Yang berkarakter Berkompeten Dan berdaya Saing tinggi Sahabat bahasa Para pengguna Dan pencinta bahasa Dan sasra Indonesia Badan pengembangan Dan pembinaan bahasa Bersama seluruh Satuan kerja Di bawahnya Baik yang berada Di pusat Maupun di balai Atau kantor bahasa Yang tersebar Di 30 provinsi Di Indonesia Mengajak Seluruh masyarakat Untuk berpartisipasi Dalam aneka kegiatan Dalam rangka Perayaan Dan peringatan Bulan bahasa Dan sasra Tahun 2024 Informasi Mengenai berbagai Kegiatan Mulai dari Kegiatan Penghargaan Festival Dan perlombaan Hingga acara Puncak Yang akan berlangsung Pada 28 Oktober 2024 Dapat diakses Oleh masyarakat Secara luas Melalui Laman Dan media sosial Badan bahasa Maupun Balai Atau kantor bahasa Di seluruh Indonesia Kami mengajak Masyarakat Seluruhnya Untuk mengikuti Kegiatan tersebut Dan bersama-sama Meneruskan perjuangan Serta pemikiran Mas para pemuda Angkatan 1928 Dengan berbagai Cara Untuk meneguhkan Kedudukan Dan martabat Bahasa Indonesia Pada hari ini 1 Oktober 2024 Saya Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Membuka Secara resmi Peringatan Dan perayaan Bulan bahasa Dan sasra Tahun 2024 Mari kita Semarakan Bulan bahasa Dan sasra Tahun 2024 Dengan tema Berbahasa Cerdas Untuk Generasi Mas Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Dat Brian Boy Skoguf T�� 장 lenses Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.